Intro Aparat kepolisian Polsek Abepura dibantu jajaran Polresta J. Prokota dan Brimo Polda Papua merespon cepat aksi bentrok dua kelompok warga yang terjadi di Jalan Baru Pasar Joteva. Masyarakat Papua yang bermukim di belakang salah satu mall terlibat pertikaian dengan warga pendatang di sekitar Jalan Baru Pasar Joteva dan aksi saling serang ini bukan mewakili suku. Keributan ini berawal dari salah seorang oknum masyarakat Papua yang terjatuh dari kendaraannya sekitar pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Ia lalu ke kios di sekitar pertigaan dekat bekas rumah makan dan mendapat bantuan pengobatan dari warga sekitar. Usai mendapatkan pengobatan, oknum masyarakat itu mengarah pulang dan menyampaikan ke kelompoknya jika ia telah dikeroyok oleh warga di sekitar kios. Kelompok masyarakat yang tidak menerima laporan rekannya langsung melakukan aksi pelemparan ke arah kios sehingga keributan pun tak terelakkan. Artinya dari peristiwa ini siapa yang salah baik dari persoalan akar masalahnya persoalan awal maupun sampai terjadi penyerangan ini kita tetap akan tindak segar yang membawa cerita bahwa apakah benar dia dipukul atau diproyok ataupun yang melakukan pelemparan pertama tadi akhirnya disini juga ada melakukan balasan yang itu kena-kena kita akan mencari keterangan tapi tetap akan kita dudukan untuk mencerahkan hari. Yang terakhir, sudah kami minta dari kedua belah pihak untuk persoalan ini tidak boleh dipolisisir untuk disebar-sebarkan seolah-olah disini tidak aman ataupun berkembang menjadi situasi negatif. Tim penyidik Polresta Jai Prokota akan menindaklanjuti kasus ini dan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara pasca keributan antar dua kelompok di Jalan Baru Pasir Yotepa Abipura satu regu personel Polresta Jai Prokota bersama Brimo Polda Papua dan tim Charlie ditempatkan di lokasi kejadian. Dari Kota Jai Pro Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!